Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Itu temen gue jentolnya. Kan ini lokoko. Kod noresek, deh. Wuh, hilang juga. Gue janji, gue gak pake ngelakan lagi sama kak Ino. Meski semua cewek... Kok jarang ngeliat dong? Mana sih? Eh, bukannya lo yang ngeliat. Jangan pake mata dong. Ngeres lagi. Apa bro? Auk nih. Junior, biasa. Ribet ya, Muzhubillah. Itu bukannya barang-barang dari fansnya Kani Ino. Mau diapain tuh? Mau liat ah. Kok barang-barang sama makanannya dibawa pulang ya? Ternyata comat, Rek. Sip. Emang ganteng sih tuh orang. Enggak, enggak, enggak. Cowok yang sombong terus berlaga superstar itu gak pantas didolakan. Matre. Enggak sih. Apa? Apa lo bilang? Enggak matre. Win. Terus semua barang-barang sama makanan yang dibawa pulang itu apa? Ya namanya juga dikasih ya pasti diterimalah. Lo juga gitu kan. Kalau dikasih barang ya pasti lo bawa pulang ke rumah. Ya tetep aja matre. Kayak ngarepin pemberian orang dengan jual tampang sama sok kegantengan. Kalau itu gak matre itu apa? Hayo. Kiara, Kiara. Lo kenapa sih? Kayaknya benci banget sama Kani Ino. Pasti gara-gara insiden spidol itu ya? Iya. Dasar cowok sombong. Win, lo tau gak? Kalau dia itu beneran bukan cowok sombong. Atau cowok yang sok membintang. Pasti dia gak bakal tangga-tangga ke pengguna. Ya udah sih Kiara. Maafin aja namanya juga gak sengaja. Ya maafin Kani Ino yang ganteng itu. Enggak. Enggak mau. Sakit api gue. Hmm. Ini enak banget sih. Hmm. Ya. Ya. Gue sakit hati. Gue sakit hati Kiara. Kenapa sih? Sakit hati kenapa? Kenapa? Gue sakit hati sama Kani Ino. Kenapa? Kani Ino tolak kita lo. Ya elah. Yang wajar sih. Bukan. Lihat terus. Diterima. Enggak. Terus? Kak Nino udah punya anak. Kaya gimana hancur hati gue. Kaya gimana. Kak Nino udah punya anak. Gitu. Gitu. Ya kalo biasa aja sih. Padahal kan semua cewek udah padahal histeris. Pas tau kalo Kak Nino udah punya anak. Gitu. 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 Wah. Gak bisa dibiarin nih. Dasar ya tuh cowok. Udah seganteng. Sombong. Gak punya persokan santun. Ternyata banyak makan korban. Nah sekarang. Ketauan dia diem-diem punya anak. Jadi gara-gara tuh orang. Gitu. 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 Ada kamu mana? Belum nyampe juga. Oh ya. Bentar. Iya. Ya Kak. Ini udah sampe parkiran kok. Oh yaudah. Oke. Sempatan itu terbuka kembali Akan ku coba lagi Kak, hai, ya Ya udah, kamu pulang dari acara pandu jam malem-malem ya Iya tenang aja, ntar pasti aku kabarin ya Kak, ayo kak, ya kenalin ini Nino Kak Nino udah punya anak Gimana, hancur hati gue Tiara, kamu kok bangun gitu sih Kak, itu coba kak Iya Enggak sama Mimi Enggak Enggak, ya kenalin ini Nino, coba baik-baik Iya, adi aku tadi ada yang ketinggalan Oh ya, kenalin ini Kiara Adi aku satu-satunya Nino Halo Yuk, tolong yuk Aku siapa Arti Tidak Kedisah Tidak 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 Nggak lah, nggak langsung. Terus jadinya kapan? Hmm, baru dua minggu yang lalu. Kakak baru kenal dua minggu, terus menurut kakak kan Nino itu orangnya baik-baik aja. Iya, kamu tuh apa-apaan sih kalau jadi kepo kayak gini? Ini kan urusan kakak, lagi apa ruginya buat kamu? Ya kakak nggak suka ya kalau bisik-bisik gitu kayak tadi depan orangnya. Kan nggak enak, nggak sopan. Ya nggak enak lah, orang baru kenal terus langsung jadian kayak gitu. Kakak itu belum tahu Nino itu orangnya seperti apa. Belum tahu latar belakangnya kayak gimana, belum tahu semuanya deh. Jujur ya kia, kakak itu dikenalin sama temen kantor kakak. Ada temen kantor kakak tuh baik. Kakak yakin dia nggak mungkin ngejurumusin kakak. Ya tapi kakak... Aduh, talk to my hand. Kak. Kak. Kak, kakak marah beneran. Kak aku kan cuma nanya. Lagian Nino semenarik apa sih sampai kakak segitunya? Iya. Jangan recokin urusan kakak. Kak Tita marah beneran. Gimana ya caranya bilang ke Kak Tita tentang Nino dan masa lalunya? Hmm... Ntar kalo gue ngomong, dia malah patah hati. Secara kayaknya Kak Tita cinta mati gitu sama Nino. Tuh haa, gue ada ide. Lo mau minta alamat rumah kan Nino? Lo berdua pikiran. Hah? Oksit lo? Ya lo nggak lagi nikur gue dari bakang kan? Entar kalo Windy gue kasih tau Nino jadian sama Kak Tita, eh bisa pingsan dia. Oke oke, gue kasih tau alamat rumahnya Kak Nino. Tapi jujur ya, please, lu jangan suka sama Kak Nino. Gua aja suka sama dia. Iya, iya udah, iya udah. Udah, tenang, tenang, tenang. Ya tau kan, gue tuh emang orangnya anti banget sama Nino. Senyum dong, nyansi buru terus. Nih, makan. Oh, minum aja. Andai saja waktu itu takut tunda Untuk ungkapkan si hati kepadanya Mungkin dia jadi milikku Bahagiakan hariku Jadi beneran Nino punya anak? Wah, gue harus cari tau nih. Saat aku mencoba merajut kata Dan berharap semua menjadi sempurna Tiba-tiba ada yang lain Yang mencuri hatinya hilang Sudah kesempatanku dengannya Terlambat sudah semua kali ini Yang ku inginkan terlagi sendiri Bila esok hari sudah berganti Kesempatan itu tertuka kembali Akan ku coba lagi Pagi, Bi Eh, pagi, Non Paninonya ada Panino, eh, baru aja jalan Non teh Siapa ya? Saya temennya Panino Oh, temen Panino Aduh, Non, maafisannya Gak sepengetahuan Bibi mah Paninonya Gak punya temen perempuan Terus Paninonya pesen sama Bibi Kalau ada yang ngaku-ngaku temennya Hah? Jangan percaya begitu, Non Hmm, tuh kan Nino udah tahu caranya gimana mengelabui statusnya Yaudah, Bi, gak apa-apa kok Makasih ya, Bi Oh iya, selamat-saman, Non Assalamualaikum Assalamualaikum Cantik juga sih, Non Kayak Bibi Waktu muda dulu Hahaha Ini bukti otentik kalau Nina punya anak Tapi tanpa foto dan bukti lainnya Pasti bakal susah kasih tahu Kak Tita Bibi Kia Ini ada desain saya Tapi rasanya saya gak cocok deh dengan hasil akhirnya Kamu perbaiki ya Karena besok saya mau meeting dengan klien Oh iya, kalau udah selesai kamu langsung report ke saya ya, oke? Baik Mbak Tepungkapkan si hati kepadanya Mungkin dia jadi milikku Kayaknya gue harus turun deh Oh tetapi kenyataan tak begitu Di saat aku mencoba merajut kata Dan berharap semua menjadi sempurna Tiba-tiba ada yang lain Yang mencuri hatinya hilang sudah Kesempatanku dengannya Terlambat sudah semua kali ini Yang ku inginkan terlaki sendiri Bila esok hari sudah berganti Kesempatan itu terbuka kembali Tak, emang adek kamu kerja satu kantor sama aku Kok kayaknya aku ngeliat mobilnya ada disini deh Enggak deh, cuma dia tuh emang kerja di interior design Terus di daerah Asia Afrika Cuma lebih sering mobile Emang kenapa? Oh ya gapapa Cuma maksud aku kalau emang dia disini Aku mau sekalian aja ketemuan Yaudah coba aku tawan dia ya Oh gitu yaudah Oke bye Mampus gue kok ketahuan Gimana nih? Udah semua kali ini Yang ku inginkan terlaki sendiri Bila esok hari sudah berganti Yang ku inginkan terlaki sendiri Kesempatan itu terbuka kembali Tentu terbuka kembali Ya pak Pengalaman tadi yang ku jadinya Hampir aja ketahuan Tapi penyelidikan tetap lanjut Yes Oke Next ikuti Nino Sampai pulang kantor Biar saya cek ruangan saya lagi Nanti saya kabarin bapak ya Secepatnya Oke pak Terlambat sudah semua kali ini Yang ku inginkan terlaki sendiri Kepala esok hari sudah berganti Wah Jadi ini Cofe-nya Yang suka Nino hangout Kayaknya bujangan banget Padahal anaknya udah TK Masih orang Wah Eh lo adeknya Tita kan? Siapa nama lo? Eh Kiara 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 Kebetulan banget ketemu disini Iya ya Mau ketemu klien Udah terlanjur Udah terlanjur nyemplung Kenalin Eh kalau lo mau gue kenalin Biar gue ajak kesini Boleh juga sih Yaudah bentar ya Kepala esok hari sudah terlanjur nyemplung Dan pending nunggunya disana Enggak Tentu saja Udah Gue mesti telfon Winnie nih Ya Halo Ki Win Temenin gue nongkrong dong Man Kira-kira dong Ki At least lo kalau ngajakin gue nongkrong Jangan-jangan dulu kek Aduh Win Ini tuh darurat Dan cuma lo yang bisa nolongin gue Tapi Lo mau ketemu Nino gak? Hah? Kan Nino? Iya Udah deh Cepetan kesini Ya 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 Gue saran kesana Lo di kape mana? Bila esok Kaya Itu kan Nino Shhh Duduk bisik aku Duduk Shhh Bin Bin Eh Bin Kan Nino Kan Nino Aku dulu anggota Cilidort timba sekian Dikantuskan Nino Oh Iya Aku tuh dulu yang suka yel-yel Give me N Give me I Give me N Give me O Nino Nino Gitu Oh gue tau tuh yang mana Yang mana ya Ah Kan Nino Eh wajar sih Kan Nino lupa sama aku Fansnya Kan Nino kan the jibun Apal hati suara Windy ini Eh Nint ini Eh kok Nansi Kenapa Nansi Ya Nansi Ya Nansi kali ini jahat Aduh Cekin aku Sekarang juga Cekin aku ih Berarti kan gue konsisten Maaf ya Maaf ya Temen gue Gaga Bulan-bulan ya Yuk Nino Nung, French lu tuh. Eh, ngaco lo. Eh, Bi begini-begini, mana ada cilidur badannya montok begitu. Mas Bi. Winn, kok lo malah jadi lebay badannya kayak gitu sih? Gue kan sedih, Chiara. Gue sedih. Gue kan berharap ketemu sama Kanina lagi, tuh kalian bisa inget sama gue. Tapi ternyata-tau ternyata... Oh, kiaaaah! Duh, gue salah ngajakin Windy kesini nih. Pokoknya, gue gak mau tau. Lo harus nemenin gue sampe pagi. Gue pasti gak bisa bobo, nih. Gere-gerekan Nino. Hancur hati gue, kiaaaah! Ya, yaudah, yaudah! Yuk! Jatuh! Jatuh! Sayang! Ayang... Ayang... Yulang... Ayang... 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 Sayang... Halo, Mbak! Kamu di mana? Desain yang saya minta kemarin gimana? Hah? Saya butuh loh buat meeting siang nanti. Desain apa ya mbak? Iya, saya kan kemarin kasih kamu flash disk. Kamu masa gak inget sih? Aduh, mati dah gue. Gue lupa ngerjain. Aduh mbak, semalam saya demam. Pulang kantor, saya langsung tidur jadi gak ngerjain. Saya hari ini izin ya mbak? Iya, saya tuh butuhnya hari ini meeting sama klien hari ini. Aduh, setengah rokan saya kayaknya radang deh. Serah kan suara saya mbak. Yaudah deh, saya cancel meeting hari ini. Nanti malam saya tunggu ya. Revisi kamu. Iya mbak. Makasih ya mbak. Terima kasih. 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 Halo bro. Ya. Sayang. Katanya kamu sakit. Kamu kenapa? Masa pura-pura dia Pandu udah ngasih tau kan? Sayang. Kamu tuh apa-apa kan sih? Masalah kamu apa sampai Pandu harus kena marah juga? Kok gak mau bahas? Mau pulang. Tidak, lo udah ketemu Tita? Gila apa di? Ya gue udah ketemu sih, tapi dia malah gak mau bilang apa-apa. Perempuan-perempuan.. Dipikirnya kita tuh selalu tau apa yang ada dalam otak mereka. Ya udah nanti biar gue coba ngomong lagi deh sama dia. Mungkin emang Muti lagi jelek aja kan. Kayaknya lo emang harus ajak dia ngobrol lagi. Lo tanya baik-baik. Gak apa sih bener. Terima kasih. Kak, pokoknya kakak jangan mau dijelasin sama Nino. Itu namanya udah pelecehan status pacar. Dia udah gak ngarguin kakak lo sebagai pacar. Harusnya dari awal dia bilang kalo itu punya anak. Eh pas kakak marah dia malang sok gak ngerasa. Cowok macan apaan tuh. Ya masuk. Maaf Mba Tita, ada mas Nino. Kak, jangan mau kak. Ngapain juga ditemuin paling dia juga gak ngerasa. Terus gimana Mba? Biang aja aku udah tidur Bi. Tapi Mba udah Bi bilang gitu aja ya. Ya? Ya deh Mba. Kak, bentar ya. Kak, bentar ya. Kak, kata Mba Tita. Ya udah kalo gitu saya pamit ya. Iya. Makasih Bi. Iya. Cukurin. Dengan cara kayak gini, dia gak bakal ganggu Kak Tita lagi. Dia gak bakal ganggu Kak Tita lagi. Yang ku. Tak. Ngapain kamu kesini? Mau nganterin kamu? Aku bisa berangkat sendiri kok. Tak. Kamu tuh kenapa sih? Kamu marah sama aku. Kalau kamu marah sama aku, kamu bilang kenapa? Aku tuh gak mau ngomong sama kamu. Ayo, Kio, berangkat. Tak, kamu jelasin dong ini sebenarnya ada apaan sih? Tita. Tita, kamu jelasin sama aku dong. Jangan kayak gini, Tita. Tita. Tita, kamu jelasin tak sama aku, Tita. Bukan desain yang ini, Kiara. Tapi yang saya kasih lewat flash disk itu loh. Hah? Yang mana ya, Mbak? Di flash disk warna merah. Coba kamu ingat-ingat lagi. Aduh. Aduh. Mbak Evi, maaf. Ternyata flash disknya itu ketinggalan di gelas pernak-pernak saya. Kiara! Mbak, bentar ya, bentar. Dan benar-benar. Nah, takut. Untuk mengungkapkan si hati kepadanya. Mungkin dia jadi milikku. Bahagiakan hariku. Oh, tetapi kenyataan tak begitu. Di saatku mencoba merajut kata. Dan berharap semua menjadi sempurna. Hai tiba-tiba Kayaknya otak gue butuh refreshing deh Hai sudah sempat aku dengannya terlambat sudah semua kali ini Gua sih nggak peduli Ki Kanino udah punya anak apa enggak Kalo Kanino milih sama gue, lu mau kok jadi ibu dari anaknya Ih kok lu malah berubah sih padahal lu kemarin nangis-nangis lu sampe pagi Ini kan lain Kiya, kemarin kan gue sedih karena Kanino sama sekali nggak inget sama gue Ya Win, misalnya Kanino ngebohongin lo tentang kebujangan dia, lo masih mau sama dia? Hmm? Lo ini tuh lagi ceritain tentang Kanino sama cewek lain? Atau lo ada hubungan sama Kanino? Kok lo malah nolong gue sih? Iya gue curda aja Lo kan nggak pernah peduli sama Kanino Kok lo sekarang kalo siap ketemu sama gue? Ngebahasnya Kanino mulu Ki, lu lagi nggak ngejar Kanino kan? Gue Gini deh Lebih tepatnya Kakak gue lagi pacarnya sama Kanino Kiya, tolong bilang sama kakak lo ya Suruh nolak Kanino ya Kanino buat gue, Kanino udah punya anak Ya, please Kiya please, please Kanino buat gue Tolong bilang sama kakak lo ya, jangan terima Kanino Oh, please Kiya Hei, ini anak labil banget sih Eh, ya please Kiya please Paan sih Kiya, Kanino buat gue Bu, cinta mati sama Kanino Jangan terima Kanino Kekal lo ya, please Kekal lo ya, please Kekal lo ya Kekal lo ya, kekal lo ya Kekal lo ya, kekal lo ya Kekal lo itu Iniacion En дальше Thumbna interviews Terimakasih Untuk Terimakasih Dikaku Lembuk tengah Seneca Tidak ốt Seluruh Bersi Ha Tidak Tidak Kekal lo ya Tidak Kekal lo much Makasih Ti nge Gu ingin kata lagi sendiri Bila esok bertari sudah berganti Ketit aku, keting apa sih? Kok dia bilang lu mau jelasin semuanya? Kenapa dia gak bilang langsung aja sama gua? Alasan kenapa kakak gue gak mau nomin lu? Mendingan lu tanya diri lu sendiri deh Lu udah ngelakuin kesalahan apa aja Jadi jangan ganggu kakak gue lagi, oke? Terus udah itu aja penjelasannya Itu bukan penjelasan dong namanya Siara Sebenernya ada apa sih? Lu nanya ada apaan? Cuman lu sama Tita lah yang tau, men Tapi gua beneran gak ngerti ada apaan Yaudah kalo gitu lu cari tau ada apa Wah lewat adiknya Tita aja Kiara? Itu namanya kan? Iya kalo dia mau bilang Kalo dia gak mau bilang No, lu tuh ganteng Lu tuh bintang waktu jaman kita kuliah Lu kasih senyum dikit aja nih Cewek-cewek udah pada histeris Apa lagi lo deketin Eh? Lo emang paling bisa lo Iya dong Yaudah deh Gua bakal usaha buat dapetin informasi tentang Tita ke Kiara Baru temen gue Baru temen gue Sukses ya Hmm no Woy Pagi rak Maksud lu apaan nih? Ngalangin mobil gue masuk Lu gak cari masalah sama gue ha? Eh sorry ya Gua gak mau cari masalah sama lo Gua cuma mau ngajakin lu buat ngomongin Tita Tetep gak nyadar juga ya wah Gua mesti nyadar gimana Gua tau permasalahannya juga Engga kok Dasar cowok playboy Udah salah tapi tetep aja ngomong aku Eh denger ya Nino yang sok ganteng Dari dulu lo itu kerjaannya cuma matain perasaan cewek Manfaatin penggemar cewek lo dengan morotin mereka Dan sekarang lo tega-teganya Manfaatin perasaan kakak gue Eh? Manfaatin gimana? Lu tuh gak tau masalah lu gue Oh gua tau Paling lo tau dari temen lo yang cheerleader sih itu kan? Itu gak penting gue taunya dari mana Yang penting gue gak suka kalo lo itu tetep aja gak mau nyadar Kok lo jadi sok tau kayak gini sih? Lo itu gak tau personal gue Jadi lo gak berhak bacain masalah lu gue Eh 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 Gua tau ya lo itu sebenernya siapa? Gua juga tau kok Tentang masalah lu Tentang anak lu Tentang anak lu Pokoknya gua gak mau kakak gue jadi korban lo seperti lain Eh? Gua punya anak? Iya Lo ikut gue sekarang ikut Eh 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 Apaan sih? Oh dia cepetan Oi Cepetan Tapi kan... Apa yang di sini? Tolong! Nok! Dia gampang! Apaan sih? Itu apa yang benar-benar hilang ya? Itu apa yang di mana itu? Nok! Nok! Hai sini! Petan! Nok! Apaan sih Nok? Nok! Apaan sih Nok? Nok! Oh dia cepat! Ini Nok! Cepetan! Nok! Nk apaan sih Nok? Nen, Nen. Nen, Nen. Nen... Nen! Nen. Nen, Nen! Nen, lo mau apa ya Nen? Nen, lo jangan macam-macam sama gue. Nen, jangan dekat-dekat. Nen, Nen. Nen! Nen! Terima kasih telah menonton! Lu liat foto itu baik-baik? Dan lu jangan ngomong apa-apa sebelum lu ngerti semuanya. Foto baik sama cewek SMA. Maksudnya apa? Jadi lu beneran gak tau apa-apa? Makanya lu kalau gak tau apa-apa, jangan nyebarin berita bohong! Bayi itu Nevi. Dan perempuan itu adek gue. Dan Nevi itu anak adek gue. Adek gue udah meninggal dari sejak ngelahirin Nevi. Dia, dia korban pergolong bebas. Dan ayahnya itu temen sekolah Nevi yang udah gak tau kemana, udah gak jelas. Dan dari sejak saat itu gue janji sama adek gue. Kalau gue bakal anggap Nevi sebagai anak gue sendiri. Dan gue bakal ngerawat di baik-baik. Kenapa lu gak minta tanggung jawab orang tua ayahnya Nevi? Lu gak usah sok kasih solusi deh. Kalau lu belum pernah ngalamin kejadian yang sama. Selamat tinggal di luar jalan, ya. Oke,lah. Blank-blank apa sih? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Nino. Nino ini sejak bertahun-tahun sangat memperhatikan panti ini. Dia ikut kebiasaan al-maklum papahnya yang ikut mendirikan panti ini. Terima kasih. Siapa yang ngomongnya? Siapa yang ngomongnya? Siapa yang ngomongnya? Sudah lama pu di sini? Sudah lama. Oh... Oh... Cerita sebenarnya. Iya... Tapi ini nih... Karena kesotoyaan lo nih jadi ngerusak hubungan gue sama Tita. Iya, iya gue tau. Udah... Lo tenang aja. Gue janji gue bakal ngebantu lo perbaiki hubungan sama kak gue. Ya. Ya. Eh... Siapa nih? Aduh... Aduh... Halo? Iya mbak? Hah? Tadi bukannya saya udah minta izin lewat WhatsApp ya? Hah? Tugas. Ah... Iya, iya, iya. Ini udah on the way ke kantor. Wah macet lagi. Iya, iya, iya. Bentar ya. Bos lo? Iya. Kanterin gue ya. Bertugas, please. Makasih ya. Ha... Tadah! 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 berganti, kesempatan itu terbuka kembali, aku coba lagi. Kia! Eh, kak. Ah, kenalinnya deh aku, Kiara. Halo. Halo, Dani. Kiara. Tak, aku langsung pulang ya, baru malam takut macet. Yaudah hati-hati ya, mau kasih jangan terenang. Ya, duluan? Iya. Siapa, kak? Temen. Temen deket. Dekat? Hah? Dekat. Kak! Kak! Maksudnya kakak PDKT? Itu kakak mau ada usaha buat jadikan sana, Dani. Gitu deh. Lah, apa kabar Nino? Nino? Kelaut aja. Iya, tapi kak. Tapi apa? Kamu heran kok kakak bisa dengan cepat merahkan hati. Ya, iya sih. Enggak langsung sama menino lagi. Jangan dudak. Jangan dudak. Masa sih Tita udah deket lagi sama cowok lain? Iya, serius gue. Ya, terus gue bisa apa? Itu kan haknya Tita. Haknya gimana? Eh, hubungan gue itu statusnya masih gantung. Udah gitu juga, kita begini kan cuma karena salah paham doang. Iya, tapi... Dibalik lagi tuh pilihannya Tita. Halo, no. Kenapa? Kak, emangnya bener ya? Tita udah jadian lagi sama temen kantornya. Lah, kok lo udah tau? Pandu yang bilang. Oh... Lo besok bisa ketemuan gak? Eh, what? Ya, buat ngebahas soal Danny sama Tita. Nah, apa sih ini kan kamar aku? Enggak. Cuma kaget aja. Aneh deh Siki ya. Ya, halo sorry. Tadi ada iklan lewat dikit. Udah deh, lo jangan panik. Kan tadi gue udah janji gue bakal ngebantuin lo ngembalikan sama Kak Tita. Ya. Siapa nelfon? Ini Kak Windy, katanya dia mau ngebalikin bukunya Kakak yang dia pinjam kemarin. Buku judul apa? Apa ya judulnya? Sini, Kakak ngomong sama Windy? Iya. Win? Win? Wah, mati Kak tuh. Kak? Kak? Kok diputus? Ya udah, bilangin sama Windy, kalo pinjam buku Kakak, balikinnya harus ratih dan jangan sampai rusak. Oke. Siapa dong? Adeknya Tita. Lo udah deket sama adeknya Tita? Ya, semenjak gue cerita soal Nafi dan semuanya. No, menurut gue nih, lo gak usah lagi lagi ngejar Tita. Maksud lo? Ya, lo dapetin aja adeknya. Nah, coloh. Ini tuh hal paling masuk akal, Men. Daripada lo harus ngerusak lagi hubungan orang. Lo pikir si Dani itu emang gak ngerusak hubungan orang lain namanya? Ya, enggak lah. Yang ngerusak itu kan gosip lo udah punya anak. Nah, dan yang tau cerita sebenernya itu cuma adeknya Tita. Udah, gak apa-apa. Dia juga lucu. Gue mau cari tau tentang Dani. Dan kayaknya temen lo Pandu bisa ngebantu deh. Oh, jadi lo mau selidikin Dani kayak lo nyelidikin gue dulu. Ih, apaan sih? Kan itu sebelum gue tau lo sebenernya kayak gimana. Oke, oke. Udah gue bantuin. Ntar gue minta tolong juga sama Pandu. Nanti kalau gue udah dapet informasi, baru kita jalanin misi kita. Nah, gitu dong. Itu-itu loh. Masa gak ngeliat sih. Lu liat tangan gue. Itu-itu loh. Masa gak ngeliat sih. Masa gak ngeliat sih. Lu liat tangan gue. Oke. Terus lo ikutin. Nih, sini sini. Liat. Selek banget sih. Tadi tangan lo maksudnya apa kayak begitu? Ya, biar lo bisa perhatiin nih. Coba-coba gimana sih? Ih, jodoknya. Eh, gue gak mau tau ya. Pokoknya gue mau ngebales. Hah? Ini lah gantian. Apaan gantian? Ini gantian. Eh, enak aja. Eh, enak. Enggak, enak. Enggak, enak. Perbalesan. Emang perempuan doang yang boleh. Enak. Jangan colongan ya. Eh, siapa yang colongan? Enggak. 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 Enggak Enggak ber darle up his eseis Kita ngapain sih ngikutin dia? Ya biar kita tahu Dhani itu kerjaannya apa aja di luar kantor. Tapi kok gue gak nyaman ya? Lu itu sebenarnya mau balikin gak sih sama kakak gue? Ya mau, tapi kan gak kayak gini juga kali caranya. Ya udah kita ikutin aja Dhani biar kita tahu aslinya Dhani itu seperti apa. Habis itu udah langsung kita pulang. Eh maksudnya ke kantor. Betul, itu dia keburu jauh tuh. Iya Bawel. Nah gitu. Kamu ketenang orang tuh emang harus juga gitu. Ini anak ibu yang solep. Dalam hidup yang tak akan terlupakan. Dalam hidup yang tak akan terlupakan. Oh jangan menunda sesuatu untuk dikerjakan. Jangan tunda. Jangan tunda. Jangan tunda. Jangan tunda. Ya udah nanti malam kita ketemuan sama Pandu. Ya udah yuk. Dhani itu anak yang baik dan sopan sih. Kerjaannya juga bagus. Ya walau gak terlalu menonjol lah. Tapi ya dia tepikal anak baik sih. Gak apa-apa. Kedekatan dia sama ibunya bisa gue pakai buat pengaruhin kakak gue. Ya udah deh. Gue duluan ya. Mau gue anterin gak? Udah gak usah. Ntar kalo Kak Tita tahu malah curiga lagi. Duluan ya. Dadah. Dadah. Eh. Lu ngapain ngeliat tempe begitu banget? No. Lu yakin lu gak bakal jatuh cinta sama dia? Kenapa sih lu suka sama dia? Kalo gue jujur nih. Gue sih lebih suka sama adik ya. Kiara itu lebih punya semangat. Meletup-letup. Terus pesonanya men. Huh. Kuat. Pertanyaan gue. Lu ngerti gak meletup-letup tuh gimana? Hah? Eh itu begitu. Kalo lu masak air tuh. Gih gitu. Huh. Lagi lu tahu dari mana dia kuat. Itu tadi. Semangat banget dia. Kakak beneran cinta sama dia? Emang kamu kenapa aku nanya gitu? Iya. Abisnya kan kakak baru putus sama Nino. Dan kakak segampang itu pindah hati ke cowok lain. Kamu tuh kepo aja jadi orang. Bukannya kepo kak. Aku cuma pengen kakak tanya kelubuk hati kakak yang dalam gitu loh. Iya kamu tuh tau apa sih? Nih. Letek kak. Sini. Tunggu. Tunggu. Bukankin hubungan kakak sama temen-temen cowok kakak. Ya abisnya menurut aku. Dia itu bukan cowok yang tepat buat kakak. Oh iya. Terus kalo Dhani tuh gak tepat buat kakak. Terus siapa yang tepat? Nino. Kamu tuh jangan ngawur ya Kiara ya. Jelas-jelas kamu tau Nino tuh cowok gak bener. Dan kamu suruh kakak balikan sama dia. Gak akan pernah. Tapi karena... Kak. Ya ampun. Kalian ini kenapa sih? Nah. Bentar ya mah. Kak. Kak. Nino itu orangnya bukan kayak gitu kak. Ini semua karena aku kak hasut sama omongan temen-temen aku pas kuliah. Dan ternyata pas aku studi kini emang ada anak. Sepertinya yang digosipin tapi... Itu bukan anaknya kak. Itu keponakannya. Udah. Itu aja penjelasan kamu. Iya. Keluar kamu. Kak. Aku minta maaf kak. Keluar. Kak. Kak. Anak. Kak. Ya. Ini sebenarnya ada apa sih sampai kakak kamu marah begitu? Hah? Kak. Kya. Sebaiknya kamu gak usah ikut campur urusan kakak kamu. Seperti halnya papa sama mama selama ini selalu membebaskan pilihan kalian. Asal bertanggung jawab. Dan sudah tahu resiko dari pilihan itu. Ya. Iya pak. Kya bakal berusaha kok. Untuk memperbaiki hubungan Kak Tita sama Kak Nino. Kya. Kya. Papa kamu kan sudah bilang. Kamu gak usah ikut campur masalah kakak kamu. Tapi ma. Kya itu merasa bersalah. Kakak kamu itu sudah dewasa. Biarkan dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau maaf dari kamu itu belum cukup. Lo yakin lu gak bakal kata cinta sama dia? Kenapa sih lo suka sama dia? Kalau gue nih ya. Jujur. Gue sih lebih suka sama adeknya. Kiara itu lebih punya semangat. Meletup-letup. Terus pesonanya men. Lo ikut gue sekarang juga. Eh eh eh. Apaan sih? Coba pegang-pegang. Sini. Apaan sih Mo? Ikut gue gue. Tolong. Boleh? Oke. Boleh. Harus berulur, tanpa kusadari yang ada hanya. Aku dan kenangan masih teringat jelas. Lu liat foto itu baik-baik, dan lu jangan ngomong apa-apa sebelum lu ngerti semuanya. Yee, gue tau. Udah, lu tenang aja. Gue janji, gue bakal ngebantuin lu memperbaiki hubungan sama kanan gue. Oke? Hei, jodok nih! Ustir banget! Ustir banget! Ustir! 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 Loh, sayang kamu kok bangun? Aku tadi mimpi mama. Yaudah, biar papa temenin di kamar ya. Tapi kamu harus janji, kamu harus bobo lagi. Ustir. 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 yaudah kita makan di keting kantor ya aku lagi diet sibuk diet alasan apa lagi kak? buat nolok aku udah deh jangan cari masalah ya disini disini balik yaudah yaudah aku cabut deh sayang udah makan siang belum? kamu? belum juga yaudah kita makan di kantin aja yuk biar gak makan waktu banyak yaudah yuk Nuk maafin gue ya gua gak bisa bikin lu sama kakak gue balikan kok lu yang minta maaf sama gue? ya kan gua udah gagal itu tuh namanya emang belum jodoh ih kok gitu sih? loh ya iya dong apain dipaksain yaudah deh semoga lu bisa dapet gantinya kakak gue yang lebih baik ya yaudah siapa orang gue udah dapet kok cepet banget ini amit-amit ternyata lu semua kakak itu sama aja ya? lu dengerin dulu ini tuh orangnya soalnya emang lucu banget lu mau tau gak orangnya siapa? enggak enggak kok lu jawabnya juga udah segitu oh gua tau pasti lu cemburu kan? apa? gue cemburu enggak lah enggak lah iu banget orangnya itu lu gua lebih suka sama lu dibanding sama Tita gua selalu ngerasa deg-degan kalo dideket lu dan gua gak ngerasa itu di Tita ih apaan sih no? jariin gila deh ha 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 dengerin gua baru bilang gua suka sama lu kok malah dibilang gila sih aneh lu ah ah mizu-mizu arpenas arpenas nino ayo 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 ki ini kesempatan buat lu dapetin nino ki jangan lu tega banget sih nyaketin Kak Tita dua kali lu jangat banget kalo beneran terima nino tapi rah nino adalah cowok impian masa lalu lo masa lo mau lepas gitu aja dulu susah payah mesti bersaing dengan cewek lain dan sekarang cowok idola itu dateng sendiri dan nembak lo aduh no gue gak tau gua bisa terima lo atau enggak kenapa karena gua mantannya Tita nah gua itu jadian sama Tita cuma karena Pandu ngedesek gua buat jadian sama dia karena Pandu tuh ngeliat gua gua gak pernah pacaran serius sumpah dan Pandu tuh bilang katanya Tita itu cewek yang baik jadi kalo gua mau cari istri Tita itu calon ibu yang baik tapi kan itu semua menurut dia bukan menurut gua jadi pacaran sama kakak gue cuma gara-gara itu iya i don't know gua kayaknya tetep gak bisa terima lo karena gua rasa gua gak bisa jadi hijau yang baik buat ini ya sorry ya kalo ku terbuka kembali akan ku jumpa lagi pengalaman pahit yang ku jadikan pelacaran dalam hidup yang tak akan terlupakan lu lupa tau jangan mendesek helooo kia lu ngajakin gua kesini mau ngapain sih katanya lu mau cerita ah kia kok lu kayak bingung gitu sih Queen kalo gue cerita sesuatu lu jangan marah ya ya enggak lah ngapain lu harus marah lada imbasnya kan buat gue ada sih sedikit jadi gue ditembak nih no aww mati dong eh apa lu bilang tadi lu nanti makan nino ah kia lu ditembak nama kan nino tuh kan bener lu bener bener ikut gue dari belakang ah ah lu kayak gitu juga gue kasih apa lagian gila aja orang dia mantannya kakak gue ya tetep aja lu ditembak nama kan nino ah gue gak rela gak rela kia gue ah kita ditembak nama kan nino lu mau gak rela apa banyak cewek-cewek yang ngejar-ngejar lu cuy tapi kiara doang yang nolak lu dan itu keren buat gue hahaha kenapa lu jadi ngetawain gue ini yang bilang katanya kiara tuh lebih baik daripada titan ya emang sih nah dan kiara nolak lu itu juga jadi salah satu poin yang bikin dia tuh makin menarik dan unik ayo ayo eh kiara no ngapain sih kesini iya mau nemuin lu lah aduh no kok diliat kat kita itu gak enak emang kenapa masa gue salah dateng kesini aduh no aduh no aduh no sakit sakit aduh no ya udah sana pergi pergi eh sakit tau ah eh sakit sakit eh lepasin lepasin Hai, Pak. Apa kabar? Bisa cepat. Bisa cepat. Ini kenapa sih? Sama-sama. Ngapain lagi sih, Nino, kesini? Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh, tetapi kenyataan tak begitu. Di saatku mencoba merajut kata. Dan berharap semua menjadi sempurna. Tiba-tiba ada yang lain. Yang mencuri hatinya hilang. Sudah kesempatanku dengannya. Terlambat sudah semua kali ini. Yang ku inginkan terlagi sendiri. Gue pengen ngomong sama lo, Rak. Sudah berganti. Kesempatan itu terbuka kembali. Terlambat sudah semua kali ini. Akan ku coba lagi. Sudah kesempatan itu terbuka kembali. Keraguan dalam hatiku. Harusku buang jauh bila ingin mendapatkan yang terbaik. Terlambat sudah semua kali ini. Dia nggak mau. Aku nggak tahu. Apa boleh kamu? Ah, ntar dulu dong. Kata lagi sendiri. Bila esok hari sudah berganti. Kenapa, Kak? Ya, kalau bilangin sama Nino ya. Jangan gangguin kakak lain kayak tadi. Kan nggak enak kalau kepergok semerdani. Kor. Nino emang suka bikin masalah. Kak Tito malah salah sangka. Terus malah pernah nantar semerdani. Suatu untuk dikerjakan. Terlambat sudah semua kali ini. Yang ku... Terlambat sudah semua kali ini. Yang ku inginkan terlagi sendiri. Bila esok hari sudah berganti. Dhani, kamu tuh salah sangka. Aku tuh udah nggak perasaan apa-apa lagi sama Nino. Kamu jangan salah paham gitu dong. Apa? Putus? Coba karena masalah begitu aja kamu mau putus. Gue harus ngelakuin sesuatu nih. Iya, Pak. Ya, Makasih. Dan. Dan. Serius-serius. Sini, sini, sini. Anak apa sih? Dan, tolong banget. Kalau lo emang mau hubungan lo sama kakak gue tetap lanjut, Gue bakal ngejelasin semuanya tentang hubungan Nino sama kakak gue. Oke? Ya? Kok nggak dijawab-jawab? Bilang dong iya atau enggak. Tapi gue maunya sih lo bilang iya. Ya? Oke. Sip. Jadi, jam 7 nanti malam lo datang sama kakak gue. Awas kalau sendirian. Oke? Emangnya harus ya? Gue ketemuan sama Dhani sama Tita. Harus? Abisnya gue udah gak mau gangguin hubungan kakak gue sama cowoknya. Ya, gue paham. Tapi kan urusan ini cuma antara lo dan gue. Ih, yang itu dilupain aja kenapa sih? Udah deh. Yang penting sekarang itu ngurusin mereka ketimbang kita. Ya udah deh. Tapi, gue ngajak Pandu ya. Ya udah, ya udah. Terserah. Pokoknya nanti malam jam 7, ya. Oke. Iya. Aduh, kamu tuh ya pagi-pagi kok udah telfonan sih? Mana desain baru saya? Aduh, Mbak Evi, Mbak Evi. Kadang-kadang emang suka dateng gak dijemput pulang gak dihanter deh. Hah? Kamu pikir saya jelanggung apa? Cepetan, mana desain baru kamu? Ah, iya, iya, mbak. Bentar ya. Bentar, ntar saya anterin. Jadi, lo bakal tegasin sama kan Nino kalo lo nolak dia, terus lo mau pergi, gitu? Eh, iya. Kiara, kok uji tinggal sih? Sorry gak. Tadi abis ngejemput wimpi. Sebelumnya gue mau minta maaf sama Nino, Dhani, dan terutama kakak gue. Ya, karena kekepoan gue, semuanya jadi bermasalah dan ribet. gue, gue bener-bener gak ada maksud apa-apa. Gue cuma ngerasa, gue mau ngejalanin kertas gue. Dan, kalo perlu, gue bakal ngejalanin kalian. harus semuanya tenang. Rang, lo gak salah. Wajar kok, kalo lo mau ngelindungin kakak lo, orang yang lo sayang. Gue juga gitu. Gue ngelindungin Nevi, dan, ya semuanya jadi salah paham kan? Nino. Ci ya. Nino bener. Jadi, kakak udah gak marah lagi? Aku juga mau bilang terima kasih sama kamu, Ki. Gara-gara kamu, hubungan kami jadi lebih serius. Ya. Dan kakak, bakal lebih seneng lagi, kalo kamu mau, ada mas cintain Nino. apalagi nih ya, ternyata, gue itu cinta pertamanya, Kiara. Eh, apa sih? Eh, so-so mau ngelak nih, kalo gak percaya. Nih, artinya. Nih. kakak itu aku foto sama dia. Kakak tuh baru inget, ternyata foto cawan kamu tunjukin itu di kampus dulu itu, itu Nino. Makanya kakak kasih aja ke Nino, kakak mau pastikan. Kakak. Hehehe. iya. Lu, lu sama siapa nih? Tuh, sama Pandu aja. Iya, itu bener, jodohin aja sama Pandu. Pandu mau fan sama dia. Kok jadi gue sih? Tapi, gak apa-apa juga sih. Eh, lah, terus, jadinya gimana? Lu mau terima gue gak? Udah sih, terima aja. Gua tau kok, lu dari dulu sampe sekarang, naksirkan sama Kanino. Apaan sih? Sotoy deh. Intinya dari dulu, lu gak mau kenal kan sama Kanino. Tapi sekarang, pagal lu ditembakamkan sama Kanino. Iiii, banget. Yaudah gimana? Tita aja udah ngerestuin kalo kita pacar. Gak punya alasan lagi kan? Terima! 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 Udah! Udah! Semuanya juga.. Udah deh, gara-gara semuanya maksa. Mundur terima. ada nyodok-nyodokan ini dari bawah ya eh, kaninok terus aduh